assalamualaikum salam sehat bro saya ingin mencoba mt3608 step up ini Oke saya akan coba lepas potensiometernya nanti karena saya ingin mempelajari juga lebih jauh Oke kita lihat dahulu data sheet dari step up mt3608 kalian lihat High efficiency 1,2 MHz 2 ampere step up ini memang bagus bro tapi tidak tidak 2 ampere benar ini yang penting internal 4 ampere sweet current limit artinya besar arus di atas 4 ampere akan otomatis drop dan output sampai 28 volt oke akan saya tunjukkan saja ini skematiknya nanti lengkapnya akan saya tunjukkan kalian perhatikan ini saya di data sheet nya saja menggunakan tegangan input 5 volt output 12 volt dan kalian perhatikan efisiensinya yang terbagus arus maksimum sekitar 600 nanti kita coba ini dan arus minimumnya 100 mili ampere bila lebih kecil efisiensinya juga buruk paham ya bro Hai bila digunakan sampai 800 mili ampere efisiensinya sudah 88 persen Oke kita lihat dahulu jadi ini lebih baik daripada step up XL6009 karena undervoltage nya sudah ada jadi bila tegangan input di bawah 1,98 maka dia akan drop otomatis oke ini skematik dalamnya oke ini skematik blok diagram IC nya bisa kalian lihat nanti akan saya rubah-rubah oke ini saja yang akan saya tunjukkan anggap saja kalian berperhatikan bedanya bila tegangan input dan Vout berbeda sedikit maka arus bisa mencapai 1,7 ampere paham ya bro jadi misalkan disini 5 volt outputnya kita kita perbandingkan saja 6 volt atau 7 volt maka besar arus bisa bisa digunakan sampai 1,7 ampere Hai Oke saya rasa di data sit-nya yang penting hanya ini saja yang kalian harus hati-hati Hai kemudian kita lihat rangkaian aslinya ini rangkaian yang ada di modul komponennya seperti ini ini potensiometernya Hai Oke kita praktek Hai Oke ini benar-benar saya juga baru mencoba Hai jadi saya langsung ukur saja kalian perhatikan default Hai ke negatif-negatif positif Hai terlihat bro Hai jangan perhatikan Hai bagi para pemula sudah lima Hai Oke saya coba naikkan Hai kalian bila mendapatkan potensi model-model seperti ini Hai cwek saja putar saja sampai mentok tidak masalah Hai kalian lihat tidak berubah putar saja terus Hai kalian lihat tidak berubah-ubah ke kanan tidak berubah Hai ya mulai berubah Hai paham ya Bro jadi jangan takut jadi arah putar ke kanan maksimum 26 volt Hai ke-6 dan kalian paham Hai meslek jadi jangan khawatir kalian putar saya terus sampai mentok Hai ini rupanya sensitif sekali walaupun menggunakan meter ini Hai walaupun menggunakan potensiometer ini sangat sensitif Hai Hai saya coba di 12 Hai dengan beban saja Hai ke saya akan mencoba beban lampu 12-volt saja yang biasa sering digunakan jadi seset di 12 volt Hai ya angkap saya tepat 12 volt Hai kalian perhatikan akan saya coba apakah drop tegangannya Hai saya sentuh seperti ini saja Hai perhatikan bro tegangannya peka drop Hai jadi bila beban 200 mili Ampere ini harus tidak saya ukur kalian lihat bila beban 200 mili Ampere Inputnya saja sudah 640 mili Ampere terlihat ya bro Hai arus inputnya Hai bisa kalian bayangkan Hai kek sekarang saya coba beban yang 400 500 mili Ampere Hai kebro kalian perhatikan tegangannya apakah drop 400 mili Ampere ini bebannya masih mampu Oke sekarang saya tambah jadi total 600 mili Ampere hai oke sudah saya gabung jadi total 600 mili Ampere nanti kita ukur Hai ini voltasenya tetapi 12 saya pasang Hai kalian lihat Hai catunya yang sudah tidak mampu paham ya Bro ini contoh yang bagus Hai pada saat saya beri Hai langsung gelap artinya jatuh ini yang tidak mampu Hai karena ini maksimum sekitar Hai 1,2 Ampere kalau tidak salah Hai oke mudah-mudahan kalian paham kenapa kalian Hai banyak yang gagal dalam mencoba ini Hai jadi selain kemampuan modul ini sendiri kemampuan dari input yang digunakan kalian perhatikan langsung mati Hai jadi harus menggunakan yang lebih besar ini nanti saya coba Hai kalian lihat sudah 2,51 rupanya ini masih bisa Hai 2,28 gelap jadi kadang sanggup kadang tidak Hai paham ya Bro Hai dengan tegangan output 12 volt input 5 volt beban arus sekitar 600 mili Ampere inputnya sudah di 2,5 2,1 Ampere Hai Hai jadi jangan kaget Hai bila kalian membeli modul ini bukannya tidak jalan memang syaratnya harus kalian pahami Hai apalagi bila beban sampai 800 mili Ampere sesuai tabel pasti akan lebih besar Hai jadi kesimpulannya dalam mencoba menggunakan modul ini dengan input 5 volt kalian harus hitung kemampuan dari kepala chargernya Hai dan sesuai tabel jangan melebihi 800 mili Ampere untuk tegangan 12 volt Oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 selamat menikmati